Pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia terlihat tidak menunjukkan sebuah nilai tersendiri sebagai masyarakat timur. Peran globalisasi sangat memengaruhi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia, seperti diantaranya cara berpakaian, pandangan terhadap hal-hal yang bersifat tabu, gaya hidup bebas, dan lainnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan nilai itu sendiri? Sebelum kita tenggelam lebih dalam, gak bosan-bosannya kami mengingatkan, bosan juga sih sebenarnya, untuk tekan tombol thanksnya ya. Kalau udah, quick kita mulai. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi. Pola interaksi manusia di setiap masyarakat berbeda-beda, sesuai dengan nilai dan norma yang mereka anut. Nilai dan norma, menjadi tuntunan bagi setiap manusia dalam melakukan interaksi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan nilai itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai taksiran, sifat-sifat atau hal-hal penting, yang dianggap penting atau yang berguna bagi kemanusiaan, yang dapat mendorong manusia mencapai tujuannya. Sedangkan menurut pakar sosiologi Robert M. Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang dinginkan, yang pantas, yang berharga, yang memengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat sulit untuk mengetahui secara pasti nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Dalam pengertian sosiologis, nilai dipahami sebagai ukuran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai tuntunan pola perilaku setiap manusia di masyarakat. Nilai diakini sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik. Nilai juga menjadi batasan pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah, atau yang pantas dan tidak pantas. Pakar sosiologi Notonegoro membagi nilai ke dalam tiga bagian yaitu. Pertama, nilai material. Nilai ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Kedua, nilai vital. Nilai ini mencakup segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat mengadakan aktivitas atau kegiatan. Bagian terakhir adalah nilai kerohanian. Nilai ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, atau nilai keagamaan. Selain pembagian nilai menurut Notonegoro, nilai secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai individual, dan nilai sosial. Nilai individual, merupakan nilai yang dianut oleh manusia secara tersendiri dan diyakini berdasarkan perasaannya sendiri, yang bersifat subjektif. Sementara nilai sosial, merupakan nilai-nilai yang dianut oleh manusia secara masal di masyarakat, yang didasarkan pada pandangan dan ukuran orang banyak. Itulah pengertian dari sebuah nilai. Pengertian nilai itu sangat abstrak, dan berbeda-beda berdasarkan pada objek kajiannya. Dalam ilmu sosiologi, peneliti atau para sosiolog lebih banyak mengkaji nilai sosial dibandingkan nilai individual. Lantas, seperti apakah nilai sosial itu sebenarnya? Kita akan memelajarinya pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video kami, jika dirasa memberikan manfaat bagi orang lain. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan salam akademika! Terima kasih telah menonton!